Pemirsa, robongan pengantin tertahan di Jalan Lingkar Timur, Surian, tepatnya di perbatasan Desa Surya Medal dan Desa Tanjung, Kencapatan Surian, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Robongan pengantin ini terpaksa berjalan kaki, menyeberangi jembatan darurat karena jembatan sementara ambrol tergerus air sungai Cijurei, sedangkan jembatan penghubung belum selesai dibangun. Jembatan penghubung sementara kedua desa di Lingkar Timur, Surian, Kabupaten Sumedang, Ambro. Penyebab amrolnya jembatan tersebut akibat tergerus air sungai Cijurei, dampak dari hujan besar yang mengguyur wilayah timur Kabupaten Sumedang, Senin malam 11 Desember 2023. Amrolnya jembatan penghubung kedua desa ini mengakibatkan rombongan pengantin pria yang akan melangsungkan pernikahan tertahan. Anggi, pengantin pria asal Jalan Cagak, Subang, mengatakan dirinya tidak mengetahui jembatan yang akan mereka lalui ambrol karena sebelumnya masih bisa dilalui kendaraan dari arah Sumedang menuju Subang dan Indra Mayu juga sebaliknya. Ini karena akibat kondisi alam, ya malam kan hujan cuaca deras, jadi mungkin tanah ada pergerakan jadi terjadinya longsor gitu. Bapak lewat jalan sini nggak tahu ini jalannya Ambrok ya gitu Pak? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Ya kemarin-kemarin kata Bapak kan bisa, sekarang kan tahunnya gini. Yang mau diperhatikan lah khususnya ke pemerintah terkait gitu, ini kan akses utama masyarakat khususnya orang Sumedang ke Subang lewat sini gitu. Oh ke sini Pak ya? Iya yang terdatangnya. Terus rencana gimana Pak? Nah ini saya ngomong-ngomong pihak mempelai perempuan gitu. Apakah entah jalan kaki atau gimana gitu. Menurut seorang warga desa Surya Medal, Rustah, kejadian Ambroknya jembatan tersebut pada malam hari ketika air sungai Cijurei mengalir sangat deras dan tiba-tiba tanah penahan tiang jembatan tersebut Ambrok akibat tergerus air sungai. Dampaknya banyak warga yang akan menyeberang pun tertahan karena akses terputus total. Tapi nggak bisa. Ini jembatan rusak kenapa? Karena Ambrok ada air besar gitu. Emang hujan tadinya? Ya hujan, hujan-hujan besar. Terus sempat putus total apa gimana Pak? Putus total, nggak lewat, orang-orangnya nggak lewat. Ini jembatan ini menghubungkan desa mana aja Pak? Desa mana? Banyak. Nggak ini? Ini desa? Ini desa Surya Medal, Kecamatan Surian. Kesananya? Itu desa Tanjung, Tanjung Wangi. Itu berarti ke arah mana Pak? Ke arah Indramayu. Meskipun jalan lingkar timur sudah bisa dilalui, namun jembatan penghubung kedua desa tersebut masih belum selesai 100% pengerjaannya. Warga berharap jembatan penghubung tersebut bisa selesai secepatnya, karena belum rampungnya pengerjaan tersebut menghambat aktivitas warga. Diakui warga, jalan lingkar timur ini pun merupakan akses dari Sumedang menuju Subang dan Indramayu. Diki Guntara, Bandung TV